Assalamualaikum guys, welcome back to my youtube channel Oke guys, jadi di tutorial kali ini aku akan berbagi cara membuat puzzle paint instagram kelas tema sumpah pemuda di aplikasi Canva ya Oke sebelum melihat tutorialnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya Oke jadi buat teman-teman yang ingin order desain puzzle paint instagram atau desain lainnya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya guys Oke guys, jadi disini sebelumnya aku udah siapin foto kelasnya ya Nah jadi kalian bisa siapin aja foto kelas kalian ya guys, jadi aku pake 2 foto ya Oke kemudian disini aku juga udah siapin aplikasi Canva Nah untuk aplikasinya kalian bisa download di playstore ya Oke kemudian untuk aplikasi potong paint IGnya, kalian bisa download aplikasi GrabMaker ya guys Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, so langsung aja kita mulai tutorialnya Happy watching guys Oke jadi langkah pertama langsung aja teman-teman buka google Nah terus di pencarian gue langsung aja cari remove the key Oke langsung aja teman-teman pilih yang paling atas ya Nah kemudian di bagian ini langsung aja teman-teman klik unggah gambar Terus langsung aja pilih jelajahi Oke guys, langsung aja kita pilih fotonya Nah jadi ini udah dihapus backgroundnya ya guys Oke langsung aja teman-teman pilih unduk Nah jadi ini udah selesai di download ya Oke kemudian langkah selanjutnya disini kalian bisa scroll ke atas Nah kemudian kalian pilih unggah gambar lagi ya Terus langsung aja teman-teman pilih jelajahi Nah kemudian kita pilih foto yang kedua ya guys Oke langsung aja pilih unduk Nah jadi ini udah selesai di download ya Oke langsung aja kita keluarin Terus langsung aja kita cek ya Nah jadi seperti ini hasilnya ya guys Jadi ini udah dihapus backgroundnya ya Oke guys jadi langsung aja kita mulai tutorialnya ya Langsung aja kita keluarin Terus kemudian langsung aja masuk ke aplikasi Canva Oke guys jadi disini langsung aja teman-teman klik tambah yang ada di bawah Nah kemudian di bagian atas langsung aja pilih ukuran khusus Oke untuk ukurannya disini untuk lebar aku atur jadi 1023 Terus tingginya aku atur jadi 2048 Oke lebar 1023 dan tinggi 2048 Langsung aja buat desain baru Oke jadi seperti ini ukurannya ya Nah jadi disini langsung aja teman-teman klik tambah yang ada di bawah Terus kemudian di bagian bawah pilih elman Oke kemudian di pencarian yang ada di atas Langsung aja teman-teman cari langit Oke jadi di bagian langit ini aku pilih yang ini ya guys Oke langsung aja kita klik Terus atur di bagian atas Nah kemudian kalian tarik di sisi ujungnya ya Oke kemudian kalian tarik juga di bagian yang tengah-tengahnya ini ya guys Langsung aja kalian tarik ke bawah ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys kemudian langit selanjutnya klik tambah lagi Nah kemudian di pencarian yang ada di atas Langsung aja teman-teman cari gradasi Terus kalian pilih elemen yang bulat ini ya guys Langsung aja di klik Oke kita perbesar Jadi kalian tinggal tarik aja di sisi ujungnya ya Nah kemudian untuk warnanya kita ganti langsung aja pilih warna Kemudian ganti jadi warna putih Nah jadi kira-kira seperti ini ya guys Oke guys kemudian langit selanjutnya klik tambah lagi Nah kemudian di pencarian yang ada di atas Langsung aja teman-teman cari Indonesia Line Mark Background Oke jadi disini yang pertama aku pilih element yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus langsung aja atur posisinya Oke guys kemudian langit selanjutnya klik tambah lagi Nah jadi disini masih di bagian Indonesia Line Mark Background ya guys Oke langsung aja teman-teman scroll ke bawah Terus kalian pilih element yang ini ya Langsung aja di klik Oke kita perbesar atur di bagian ini Oke guys kemudian klik tambah lagi Nah kemudian disini masih di bagian Indonesia Line Mark Background Terus kalian scroll ke bawah Nah jadi aku pilih element yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita atur di bagian ini Oke guys kemudian klik tambah lagi Oke kemudian disini langsung aja teman-teman scroll ke bawah Oke kemudian disini aku pilih element yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita kecilin atur di bagian ini Oke untuk yang warna orange ini kita ganti langsung aja pilih warna Kemudian aku ganti jadi warna hitam ya guys Nah kemudian disini di bagian bawah kalian geser Terus pilih posisi Oke langsung aja pilih mundur Nah jadi seperti ini ya Oke guys kemudian langsung aja klik tambah lagi Terus kemudian kalian scroll ke bawah Oke kemudian kalian pilih patung yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kemudian atur di bagian ini Oke kemudian yang warna kuning orange ini Kalian ganti juga ya guys Langsung aja pilih warna Kemudian ganti jadi warna hitam Nah jadi seperti ini Kemudian di bagian bawah kalian geser Terus pilih posisi Nah disini langsung aja teman-teman pilih mundur Nah jadi seperti ini ya Oke guys jadi langkah selanjutnya klik tambah lagi Nah jadi disini masih di bagian Indonesia Landmark Background Terus disini di bagian sebelah kanan Kalian pilih elemen yang mau nasi ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita perbesar atur di bagian ini Nah jadi kira-kira seperti ini ya Oke kemudian langkah selanjutnya klik tambah lagi Nah jadi disini di bagian rekomendasi ajaib Langsung aja teman-teman klik liat semua Nah terus kemudian disini kalian scroll ke bawah Nah jadi kalian pilih elemen yang bendaerah ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita kecilin atur di bagian ini Oke kemudian elemen yang bendaerah ini Kita dapikan langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Nah kemudian kita atur di bagian ini ya Yang ini kita perbesar ya guys Nah kemudian di bagian bawah kalian geser Terus pilih balik Oke langsung aja pilih balik horizontal Nah jadi seperti ini ya Oke langsung aja kita atur lagi Oke kemudian untuk elemen yang bendaerah ini Di bagian bawah kalian geser Terus pilih posisi Oke kemudian disini kalian pilih mundur Nah jadi seperti ini ya Oke guys jadi kira-kira seperti ini elemennya ya Jadi kalian bisa atur aja ya guys Oke guys kemudian langkah selanjutnya kita tambahin fotonya Langsung aja klik tambah yang ada di bawah Oke terus di bagian bawah langsung aja pilih gallery Nah jadi langsung aja teman-teman pilih foto yang udah dihapus backgroundnya tadi ya Oke kita perbesar Terus kemudian disini langkah selanjutnya di bagian bawah kalian pilih epic Terus di bagian ini kalian geser Kemudian pilih bayangan Nah jadi disini buat teman-teman yang tidak ada epic bayangan Bersinar dan yang lainnya kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi ya guys Oke jadi di link video yang ada di deskripsi udah aku jelasin agar ada epic bayangannya ya guys Langsung aja disini teman-teman pilih bersinar Langsung aja di klik Kemudian disini ukurannya aku atur jadi 20 Transparansi aku atur jadi 100 Buram aku atur jadi 0 Kemudian warnanya ganti jadi warna putih Nah jadi seperti ini ya guys Langsung aja klik selesai Oke kemudian kita besarin langsung aja teman-teman atur ya Oke guys kemudian langkah selanjutnya klik tambah yang ada di bawah Nah terus di bagian bawah ini pilih elemen Oke kemudian di bagian ini kita keluarin dulu ya Oke kemudian disini di pencarian yang ada di atas Langsung aja teman-teman cari rumput Oke langsung aja scroll ke bawah Nah jadi aku pilih elemen yang ini ya guys Langsung aja di klik Oke atur di bagian ini Kemudian kita besarin Jadi kalian bisa tarik aja di sisi ujungnya ya Oke guys kemudian klik tambah lagi Nah kemudian di bagian bawah kalian geser Terus pilih gallery Oke langsung aja kita pilih foto yang kedua ya Kita besarin atur di bagian ini Oke guys kemudian di bagian bawah langsung aja pilih effect Oke kemudian kita geser Terus pilih bayangan Oke kemudian pilih bersinar Terus disini ukurannya aku atur jadi 20 Transparansi aku atur jadi 100 Buram aku atur jadi 0 Kemudian warna ganti jadi warna putih Nah jadi langsung aja disini klik selesai Nah jadi kira-kira seperti ini ya guys Oke guys kemudian angka selanjutnya Kita tinggal tambahin teksnya aja Langsung aja klik tambah yang ada di bawah Kemudian di bagian bawah ini pilih teks Oke langsung aja tambahkan judul Nah yang ini aku ketik selamat hari Terus atur di bagian atas Kemudian warnanya ganti jadi warna putih Oke kemudian di bagian bawah kalian geser Terus pilih effect Nah jadi disini kalian geser lagi Terus pilih kerangka Langsung aja di klik Kemudian ketebalan atur jadi 200 Kemudian warna ganti jadi warna putih Nah jadi seperti ini ya guys Kemudian ponnya kita ganti Langsung aja pilih pon Oke kemudian di pencarian pon langsung aja teman-teman Cari anonymous Oke langsung aja kalian pilih anonymous pro ya guys Nah jadi seperti ini ya Oke langsung aja kita atur Oke kemudian kita dapet langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Nah terus yang ini kalian ganti jadi sumpah Terus warnanya ganti jadi warna merah Oke seperti ini Kemudian ponnya kita ganti langsung aja pilih pon Nah di pencarian pon langsung aja teman-teman cari adigiana toybox ya guys Oke langsung aja di klik Oke jadi seperti ini langsung aja perbesar Oke kemudian untuk tulisannya yang sumpah ini kita dapet langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Nah terus yang ini ganti jadi pemuda Terus warnanya ganti jadi warna putih Oke langsung aja kita atur Oke guys untuk tulisan selamat hari ini kita dapet langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Nah kemudian disini kalian ketik tanggalnya ya guys 28 Oktober 2023 Oke langsung aja kita kecilin dan atur di bagian bawah Nah jadi kira-kira seperti ini hasilnya ya guys Oke jadi jika udah selesai langsung aja kita simpan Caranya langsung aja klik pane yang ada di pojok kanan atas Terus kemudian pilih undo Oke langsung aja pilih undo Nah jadi ini udah tersimpan di galeri ya guys Oke langsung aja kita keluarin Terus masuk ke aplikasi greymaker Oke langsung aja pilih greymaker Nah jadi langsung aja kita pilih foto yang udah diadil tadi ya guys Nah terus disini langsung aja atur ukurannya Jadi disini aku pilih 3x6 untuk 18 kotak ya Kita langsung aja klik centang yang ada di pojok kanan atas Nah jadi disini udah ada urutan uploadnya ya guys Jadi cara uploadnya kalian bisa ikutin urutan upload yang ada di aplikasi greymaker ini ya Kita langsung aja kita keluarin Terus kita cek di instagram ya guys Nah jadi disini udah aku upload di gigi kelas ya guys Jadi seperti ini hasilnya ya Oke guys ini mungkin cukup sampai disini Tutorial dari aku Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan nyalain juga tombol loncengnya Oke guys thanks for watching See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax